Sebuah rumah panggung yang menjadi tempat resepsi pernikahan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Ambruk karena kelebihan muatan. Akibatnya peristiwa, maksud kami, akibat peristiwa tersebut 10 orang mengalami luka-luka. Sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat nikah di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Ambruk setelah prosesi ijab kabul diduga karena kelebihan muatan. Tidak ada korban jiwa namun kejadian ini sontak membuat para tamu panik ketakutan. Selain melebihi muatan, Ambruknya rumah panggung juga disebabkan akibat kayu penyangga rumah ini yang sudah lapuk dimakan usia. Sehingga rumah panggung tidak dapat menahan beban saat tamu naik ke atas rumah. Rumah panggung ini milik pasangan lansia dan dihuni oleh 7 orang anak cucu. Dan tidak pernah direnovasi sejak 50 tahun lalu karena terkendala biaya pembangunan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini tetapi tiga orang mengalami luka ringan termasuk anak-anak. Sementara acara perkawinan tetap dilanjutkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews melaporkan.